Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hikmah, siapa sangka buah kelapa tua yang sudah jatuh di tanah ini dapat dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bermanfaat Ya, berkat tangan terampil kakek ponijan limbah buah kelapa yang sudah tua dan tidak terpakai dirubah menjadi barang yang mempunyai nilai jual Keahlian mengolah serabut kelapa menjadi keset dan sapu kakek dapatkan dari pelatihan di daerah Sewon, Bantul Ini sekulang-sekulang Sewon, Bantul Ini sekulang-sekulang Sewon, Bantul Ini sekulang-sekulang Sewon, Bantul Ini kali tahun, ini pasaran Keset, kali sapu, kali pijat Sejak umur 16 tahun, kakek sudah mencari rezeki dengan berjualan keset dan sapu ijuk yang terbuat dari serat buah kelapa Kakek ponijan terlahir dalam kondisi tunanetra Walaupun tidak bisa melihat, kakek mampu membuat sapu dan keset Bahkan mencari buah kelapa di kebun seorang diri Di tengah keterbatasan fisik yang dimiliki Kakek ponijan tetap berikhtiar mencari rezeki Demi mencukupi kebutuhan keluarganya Tanpa dituntun seorang pun, kakek berjalan selangkah demi selangkah untuk mencari pembeli Namun, kekurangan kakek yang tidak bisa melihat Terkadang dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat Kejadian pahit pernah dirasakan kakek ketika hendak membeli kawat dan tali rapia sebagai bahan pembuat sapu ijuk Ketika hendak pulang dengan menggunakan angkutan umum Datang seorang pria yang tidak dikenal Lalu menawarkan tumpangan pulang tanpa biaya speser pun Tanpa menaruh curiga, akhirnya kakek pun menerima niat baik tersebut Selama di perjalanan, pria ini terus menanyakan uang yang kakek miliki saat itu Melihat adanya kesempatan, pria ini pun lantas menepikan motornya Dan menurunkan kakek di tepi sawah yang sepi dan jauh dari pemukiman warga Kakek pun ditinggalkan begitu saja Tidak hanya itu, uang disaku kakek pun diambil oleh pria ini Kakek pun sadar uangnya telah diambil Namun tidak banyak yang bisa ia lakukan Kakek hanya bisa sedih dan bingung Karena telah menjadi korban kejahatan Kakek hanya bisa berharap ada seseorang yang datang membantu dan mengantarkannya pulang ke rumah Ini masalah mula Mula-mula lah, ini harus dianggap Tumba-kawat itu ditergak Ini menelup dianggap Ini menelup mula-denduh dianggap Namun setengah jalan Ini menelup dianggap Ini menelup dianggap Aku menelup dianggap Dan itu menelup dianggap Namun setengah jalan Tendaganya yang sudah tidak sekuat dulu tentu saja cepat terkuras jika menempuh jarak yang cukup jauh Hal ini membuat kakek sering beristirahat hanya untuk melepas rasa lelahnya Jika sudah terasa segar, kakek segera bergegas untuk menjanjakan sapu dan keset ini Karena belum ada satupun yang terjual Sudah puluhan tahun kakek ponijan berjualan Harga sapu kakek tergolong sangat murah yaitu 10.000 rupiah saja untuk satu sapu maupun kefet Tapi masih saja ada pembeli yang menawar sapu buatannya dengan harga yang murah Walaupun begitu kakek tidak pernah marah Semua rezeki ia terima dengan lapang dada Baginya semoga pembeli itu menjadi penglaris dan pelanggan yang gelap Ya, sikap para pembeli memang bermacam-macam Tapi ada pula pembeli yang baik dan salut dengan perjuangan kakek Bahkan sekarang sering membeli barang dagangannya Bukan karena Iba melihat kondisi kakek yang tidak bisa melihat Melainkan karena sapu buatan kakek memang kuat dan bagus Sehingga awet dipakai dan jarang rusak Saya sering beli di tempatnya Pak Punijan Yang pertama itu kualitasnya bagus Yang kedua kan kita sebagai tetangga ya Larisi tonggol lah mas Yang tetangga jualan ya kita beli Terus yang utama itu kualitasnya bagus itu awet Alhamdulillah hari ini sapu dan keset kakek lumayan banyak terjual Namun tidak setiap hari kakek bisa mendapatkan pembeli Hal ini membuat penghasilan kakek tidak menentu Tergantung sapu maupun keset yang terjual Ia tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala Berapapun rezeki yang didapat Modal awal serta bahan baku serabut kelapa Merupakan dua komponen penting dalam membuat keset dan sapu ijuk Terkadang kakek kesulitan modal Maupun mendapatkan bahan baku serabut kelapa Tidak ingin merepotkan anaknya Kakek mencari bahan baku kelapa seorang diri Dengan tongkat kayu andalannya Kakek berjalan menuju kebun buah kelapa Yang berada di sekitar rumahnya Sahabat Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah kedelapan dari Bani Umayyah Yang terkenal adil dalam memimpin negara Sebagai seorang pemimpin Khalifah Umar tidak manja Dan tidak suka merepotkan orang lain Pada suatu malam ada beberapa orang yang datang ke kediaman Khalifah Saat sedang mengobrol Lampu obor yang digantung di ruang tamu mati Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun Segera berdiri dan memperbaikinya Para tamu merasa tidak enak hati Melihat pemimpin mereka Harus mengurus sendiri lampu yang mati Tanya seorang tamu Wahai Amirul Muminin Mengapa engkau tidak menyuruh kami melakukannya Mendengarnya Khalifah pun menjawab Ini juga tidak merepotkanku kan Jawab sang Khalifah Tak lama kemudian Khalifah Umar kembali duduk Menemani para tamunya Beliau berkata Saat aku duduk berdiri Aku tetaplah Umar bin Abdul Aziz Saat aku duduk Juga tetap Umar bin Abdul Aziz Tidak ada yang berupa Ternyata ada beberapa kelapa Yang sudah banyak jatuh ke tanah Dengan menggunakan tongkat Kakek mencoba meraba kelapa Yang sudah berada di tanah Jika sudah terkena tongkatnya Kakek pun segera mengumpulkan Buah kelapa yang sudah didapatnya Cara membawa kelapanya Ternyata tidak menggunakan keranjang Kakek hanya mengandalkan Kedua tangannya saja Beban kelapa yang cukup berat Ditambah keterbatasan kakek Yang tidak bisa melihat Membuat pencarian bahan baku ini Sangat menguras tenaga kakek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hikmah Keterbatasan bukan alasan untuk menyerah Salah seorang sahabat Nabi SAW Amar Ibnul Jamuh Adalah teladan dalam hal ini Beliau adalah seorang yang memiliki Kaki yang pincang Tetapi ulet dalam berbisnis Lebih dari itu Kesuksesannya dalam berbisnis Digunakan untuk membantu Agama Allah SWT Cukup sampai disitu? Ternyata tidak Amar Ibnul Jamuh juga ingin Secara fisik terlibat Berjihad di jalan Allah SWT Pada saat perang badar Dia datang meminta izin kepada Nabi SAW Anak-anaknya ikut datang kepada Nabi SAW Agar Nabi tidak mengizinkan ayahnya ikut berperang Karena kondisinya memang diizinkan untuk tidak terlibat dalam peperangan Akhirnya Nabi SAW tidak mengizinkan Amar Ibnul Jamuh pergi perang badar Tidak putus asa pada saat perang Uhud Amar Ibn Jamuh kembali datang kepada Nabi SAW Dan kali ini dia datang dengan kata-kata yang sangat kuat Dia berkata ya Rasulullah Apakah surga hanya layak bagi orang-orang yang kakinya tidak pincang? Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan Amar Ibnul Jamuh Dan dia memperoleh syahid kedudukan tertinggi dalam hidupnya Sesampainya di rumah, kakek ponijan tidak berleha-leha dan beristirahat Kakek langsung mengupas buah kelapanya Untuk mengupas kelapa, biasanya kakek tidak menggunakan golok Melainkan menggunakan linggis yang ditancapkan ke dalam tanah Dengan menggunakan alat ini, buah kelapanya lebih mudah dikupas Daripada menggunakan golok ataupun pisau Walaupun tidak bisa melihat, kakek terlihat sangat mahir mengupas kelapanya Selanjutnya, buah kelapa yang sudah dikupas lalu direndam dengan air Proses perendaman ini memerlukan waktu yang cukup lama Sekitar 3-4 minggu Tujuannya agar batok kelapanya menjadi lebih lunak dan mudah dibuat menjadi serabut kelapa Selanjutnya, batok kelapa yang sudah direndam selama 4 minggu ini dipukul dengan menggunakan kayu Dengan sekuat tenaga, kakek ponijan memukul batok kelapanya hingga tersisa serabut kelapanya saja Serabut kelapa barulah dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hari 1 malam Kalau sudah benar-benar kering, serabut kelapanya bisa langsung diolah menjadi keset maupun iju Dibantu istrinya yang bernama Selamat Riyati, kakek asal Bantul Yogyakarta ini mulai mengolah serabut kelapanya Sejak kecil, nenek Selamat Riyati sudah tidak bisa melihat Walaupun memiliki kekurangan sejak lahir, namun pasangan suami istri Tuna Netra ini tetap berjuang dan tidak menyerah dengan keadaan Pasangan suami istri Tuna Netra ini bahu-membahu membuat keset maupun sapu hijuk Biasanya nenek Selamat Riyati membuat tali anyaman yang terbuat dari serabut kelapa kering Sedangkan kakek ponijan menganyam tali serabut kelapa untuk dijadikan keset Membuat keset dari serabut kelapa tidaklah mudah Untuk membuat satu keset saja, kakek memerlukan waktu satu hari Sedangkan untuk sapu hijuk, prosesnya tidak terlalu lama Dalam satu hari, kakek dan nenek bisa membuat lima sapu hijuk Menganyam tali serabut kelapa terbilang sulit, sahabat Namun tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah bergandang Walaupun tidak bisa melihat, kakek dapat menganyam tali serabut kelapa dengan rapih Berbekal indra perabanya, kakek ponijan dapat membuat keset dengan kualitas yang baik dan kuat Mengandalkan penjualan keset dan sapu hijuk saja tidaklah mencukupi Kakek ponijan harus mencari cara untuk dapat menambah penghasilannya Selain berjualan keset dan sapu hijuk, kakek juga mempunyai keahlian untuk melakukan pijat urut Alhamdulillah, masih ada tetangga sekitar rumahnya yang memakai jasa pijat urut kakek ponijan Biasanya pijat yang dilakukan kakek ponijan untuk menghilangkan rasa pegal maupun masuk angin Kakek tidak mematok tarif, tergantung keikhlasan dari orang yang memakai jasa kakek Perjalanan pulang dan pergi menuju rumah langganan pijat tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi nenek Alhamdulillah, berkat kerja keras kakek, usahanya semakin membuahkan hasil Sapu hijuk dan keset semakin banyak diminati Bahkan sekarang kakek sudah jarang berjualan keliling Barang dagangan kakek sudah mulai dititipkan di warung sekitar rumahnya Bahkan terkadang ada pengepul yang datang ke rumah untuk membeli sapu hijuk dan keset buatan kakek ponijan Barang dagangan di warung pelambungan Ini saat ini pun sudah dipenderti Yang jauh membutuhkannya membutuhkannya Sebagai wujud rasa syukur kakek tidak lupa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk infak dan sedekah Setiap keset dan sapu hijuk yang terjual kakek menyisihkan sebagian uangnya untuk dimasukkan ke dalam celengan khusus infak dan sedekah Apabila celengannya sudah penuh, maka akan diambil oleh petugas lembaga zakat dan sodako Walaupun di tengah keterbatasan dan kekurangan, kakek tidak lupa untuk bersedekah dan saling berbagi Masya Allah Pokoknya itu Pak, itu setiap bulan itu dipenderti Dajus pangkik, kalau nanti kira-kira pun saking sadiraku juga Kula cemplungi Kericik Kalau nanti kericik, pangkik, kula ceguri Gang salewuk, 10 hewuk Sahabat hikmah, keutamaan bersedekah tidak hanya mendatangkan pahala yang berlipat ganda Namun juga dapat menghilangkan dosa yang sudah kita perbuat Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi Rasulullah SAW bersabda Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api Hadis riwayat Tirmizi Selain gemar bersodakoh, kakek pun tidak lupa akan kewajibannya sebagai muslim Kondisi kakek yang tunanetra tentu memiliki kesulitan sendiri ketika hendak melaksanakan sholat Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan sholat Dengan merabah dan berjalan perlahan, kakek melakukan wudhu Setelah wudhu, kakek menunaikan sholat dengan husyu Tidak lupa doa dipanjatkan kepada Allah SWT Agar istri yang dicintainya diberikan kesembuhan dan dilapangkan rezeki untuk ia dan keluarganya